Sampai saat ini terkait dengan umroh, seperti yang sama-sama kita ketahui memang belum ada pemberitahuan pasti ya Sampai kapan penundaan atau pelarangan umroh dan ziarah ini Kita memang memfasilitasi untuk mengurus jemaah umroh yang memang sudah ada di sana Nah, per hari ini, per tanggal 8 Maret, berdasarkan data kami di Siskopatu, itu ada sejumlah 5.285 jemaah Nah, pada hari ini akan pulang sejumlah 2.569 jemaah Itu untuk kawaf dan sa'i di lantai 2 dan 3 itu masih bisa dilakukan Walaupun sekarang kan sudah dibuka lagi ya untuk tawaf di istilahnya di Sohnul Matov gitu di lingkar area Ka'bah itu Sekarang sudah dibuka lagi Jadi pada dasarnya kalau yang sudah ada di sana, kita memang mohon kepada pemerintah Arab Saudi supaya bisa melaksanakan umrohnya Ya, untuk melaksanakan ibadah haji, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Pak Fahdur Roji Sampai sekarang memang kita belum mendapatkan pemberitahuan bahwa ibadah haji itu akan ditunda